Intro Gubernur Aceh Nova Irensya membahas sejumlah persoalan terkait percepatan pembangunan Aceh bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan sejumlah menteri terkait lainnya. Pembahasan tersebut dikelar dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Aceh yang dikelar secara daring. Selasa 19 April 2021. Rapat tersebut diikuti juga sejumlah menteri terkait. Selain itu, seluruh bupati dan wali kota se-aceh dan sejumlah kepala SKPA terkait. Luhut memaparkan ada enam rencana pengembangan pembangunan utama di Aceh yang perlu mendapat perhatian kementerian terkait, yaitu pengembangan pembangunan konektivitas dan aksesibilitas transportasi darat, konektivitas transportasi laut, konektivitas transportasi udara, pengembangan kawasan industri Aceh kialadong, pengembangan kawasan ekonomi khusus Kek Arun Lok Smawe, dan rencana investasi Uni Emirat Arab di Kepulauan Banyak Singkil. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam paparannya mengatakan, pihaknya akan mengembangkan sarana-prasarana transportasi di sejumlah wilayah di Aceh, guna mendukung sentra industri dan ekonomi yang ada. Sementara itu, perwakilan Menteri PUPR untuk mendukung sumber daya air, pihaknya menargetkan pada tahun 2022 nanti, bendungan Keruto di Aceh Utara dan bendungan Rukoh di Pidi akan segera diselesaikan. Terkait pembangunan jalan tol di Aceh, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Jalil mengatakan, proses pembebasan lahan ruas Medan Langsa hampir selesai. Gubernur Aceh Nova Irensia dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya, agar peningkatan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Singkil dapat terus dilakukan. Hal tersebut dianggap penting untuk mendukung suksesnya rencana investasi pariwisata UEA di daerah tersebut. Di sektor industri, Nova melaporkan, masih banyak perusahaan perkebunan yang sudah memiliki izin HGU atas tanah di Aceh, namun belum memanfaatkan lahan-lahan tersebut untuk ditanami dan mengembangkan perkebunannya. Pihaknya akan terus mendorong agar perusahaan yang telah memiliki hak guna usaha tersebut, dapat segera memanfaatkan lahannya di Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Nova berharap kepada Menteri yang hadir, agar dapat terus membantu pengembangan dan percepatan pembangunan infrastruktur di Aceh, yang pada akhirnya dapat menunjang dan membantu aktivitas perekonomian masyarakat.